Assalamualaikum dan welcome back to Noronoro TV Jujutsu Kaisen 195 Manga Chapter Review Chapter yang bertajuk Sakurajima Koloni Bahagian 5 Oraito tanpa membuat masa jomlayan video ini dengan My best friendo my berada Todo Boogie Woogie Let's get it Menyebutkan keadaan Chapter ini bermula dengan sedikit flashback orang tua menjerit Katana Yang kita lihat di chapter sebelum ini Dia bertanya kenapa dia tak jumpa Katana Adakah Katana bukan jiwa kepada orang Jepun Orang tua itu merupakan pemain kelingim yang bernama Daido Hagane Hagane dilihat mencari Katana di seluruh pelusuk bandar Akhirnya dia terjumpa Katana di sebuah bilik Dan rupa-rupanya Katana itu ialah pedang mainan Demon Slayer yang dikeluarkan oleh Bandai Tiba-tiba dia menangis dan terus menjerit Katana Gila orang tua ni Pergi pula ke bandar Miyazaki Seorang lagi lelaki yang kita lihat di chapter sebelum ini Dia bernama Mio Rokujushi yang juga merupakan pemain kelingim Rokujushi sedang mengajak budak-budak untuk lawan sumo dengannya Dia ni pun pergi tanya semua orang dia jumpa untuk berlawan sumo dengan dia Tapi seorang pun tak mau lawan dengan dia Selepas tak jumpa orang yang sudi sumo dengan dia Rokujushi pun sedih menonggeng dan berkata takkan ada orang yang nak sumo dengan dia Tiba-tiba dia terdengar seperti orang tengah bersumo lalu dia bergegas menuju ke situ Apa yang dia jumpa hanyalah orang bersumo di dalam rancangan TV Lalu dia bertanya di manakah perlawanan sumo itu diadakan Tempat itu ialah di Ryogoku dalam Tokyo Dia pun apalagi terus bersiap sedia dengan bergaya untuk pergi ke sana Malamnya dia ikut jalan yang salah memandangkan dia ialah sosera zaman silap Balik ke waktu semasa Noritoshi dan Naoya perasaan tentang kemunculan dua orang pemain lain Tapi Naoya tak peduli dan dia serang Noritoshi Tiba-tiba Maki muncul semula menghalang serangan itu Tak sampai 3 minit pun Maki dah datang semula Seperti yang difikirkan oleh Noritoshi Maki tetap kena keluar dari Sakurajima koloni Maki belum pulih sepenuhnya Hagane tiba-tiba menjerik katana dan bergegas dia menuju ke arah Maki Selepas melihat pendang yang dipegang oleh Maki Inilah apa yang diperlukan dalam situasi sekarang Sesuatu yang tak dijangka luar daripada pertarungan Apabila pendang Maki berjaya dirampas oleh Hagane Keempat-empat mereka yang lain berada dalam keadaan yang terkejut Daido Hagane ialah swordsman yang dibangkitkan semula dan dilihat kejam serta tiada tandingan Di antara semua pemain kelinggim hanya dia seorang yang istimewa sebab lawan dengan skill pedang saja bukan dengan curse energy Apa yang mengejukan mereka semua bukan dia punya curse energy Tetapi dia punya aura yang dikeluarkan semasa dia pegang katana Aura membunuh yang sangat menyeramkan Hagane berkata yes yes dan terus dia menghayun katana ke arah Nauya Hayunan tersebut menghasilkan serangan dasyat namun Nauya yang pantas dapat mengelak serangan itu Hagane melihat katana itu tidak memiliki tulisan atau nama Tapi katana itu tetap boleh tahan baginya dan yang paling penting pedang itu ialah pedang sumpahan Hagane memanggil Maki dan bertanya adakah katana tersebut memilih tuannya sendiri Dia dapat rasakan sesuatu yang pelik dan katana itu seperti cuba memalukan Hagane Kemudian lagi sekali Hagane menyeram Nauya dengan padu Hagane bertanya lagi kepada Maki adakah terdapat sesuatu adakah hantu Maki terkejut sebab Hagane tak dapat lihat ke spirit Hagane menjawab dia memang tak dapat lihat ke spirit Tapi kalau dia dapat lihat semua benda melainkan ke spirit bermakna sama sajalah seperti dia dapat melihat Orang tua itu belah Nauya lagi dan Nauya benar-benar terkejut dan pelik dengan Daido Hagane Hagane berkata baiklah mari kita bermula daripada permulaan Maki mula terfikir kenapa bila dia libas pedang serangan Maki tak sekuat Hagane pun dan dia tertanya-tanya tentang ayat Hagane tadi dan berfikir apa yang sebenarnya dia belum nampak Maki masih tak tahu apa bezanya dia dengan Fushiguro Toji Tiba-tiba muncul simple domain seperti gelanggang sumo di mana Rokujushi mula mengajak Maki untuk lawan sumo dengan dia Habis chapter ni dan no break next week Kedua-dua pemain iaitu watak baru Hagane dan Rokujushi memang senpoi gila Sosera zaman silam pula tu memang terbaik lah Cuma Hagane ni aku tak sure dia sosera atau dia cuma swordsman yang hebat di zaman silam Sebab kemungkinan besar dia juga dikenalkan heavenly restriction sebab dia lawan tak guna curse energy dan dia tak dapat lihat curse spirit Boleh jadi juga di zaman silam dia cuma berlawan guna katana biasa bukan curse tool Jadi dia memang bukan besha-besha lah Maki pun bolehlah belajar daripada dia untuk jadi kuat seperti Toji Tapi kita tengok dulu apa kekuatan lagi seorang pemain yang berpandukan sumo Mesti bukan besha-besha juga ni sebab awal-awal dah guna simple domain Nak pula dia akan lawan dengan Maki cukup menarik lah macam ni Sedikit pembetulan daripada chapter 194 Sebenarnya budak kecil yang kita lihat bukanlah Kamo Noritoshi tapi anak baru kepada Mak Noritoshi Ini menandakan Mak Noritoshi dah move on dan mungkin telah melupakan tentang Noritoshi Disebabkan itu Noritoshi berkata dia tiada lagi tempat bergantung tidak diperlukan lagi oleh sesiapa jadi dia tak kisah tentang hidup atau mati Satu lagi watak terajis memandangkan klan dia kini dipegang oleh Kenjaku Lepas tu Mak dia pun dah ada keluarga baru Noritoshi kini cuma ada kawan-kawan dia saja Hororito gen sampai sini saja video aku komen pendapat anda mengenai chapter 195 Macam biasa lah gen jangan lupa untuk like share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sosera Kepada yang belum subscribe Come on man join the family subscribe Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro Tether